So everyone, hari ini saya mau kasih tunjuk kamu template, seasonal template yang improvised version which is, dia punya bentuk begini, overview bila kamu beli template seasonal ini, kamu akan dapat something like this dimana kamu boleh adjust segala background dan buttons dia, everything dan disini dia ada, kamu boleh monetize dia lah, oke, ada banner and then, apa perbezaan dia yang lama punya dan yang baru which is, yang lama dia tidak ada privacy policy link yang kita boleh direct pergi sini yang ini kamu kena set sendiri and then, saya kurangkan itu frame so dia hanya fokus kepada greeting start lah dalam ini, kamu akan dapat, the first user akan guna ini, dia akan dapat satu saja yang buka yang lain sudah lock so macam mana dia boleh buka ini gallery folder di sini kamu boleh masukkan gambar-gambar seasonal template kamu lah, oke seperti biasa, kita boleh select sini gambar yang sekiranya dia pilih ini dan dia boleh tekan share sahaja, oke so lepas dia share, kita boleh share mana-mana area oke, then tekan next so, dia boleh choose lah oke so, kalau paling last punya part oke dia akan keluar, kalau ada last gambar itu, dia akan muncul ini do you want to watch reward ads to unlock more gallery quotes kalau kamu tekan no dia tidak dapat unlock anything oke tapi let's say, kalau kita tengok balik dan kita just tengok gambar ini sampai habis, oke sampai habis gambar yang ada dalam folder ini oke kalau tidak kita mau unlock certain gallery kita just tekan yes watch ads so, dia akan muncul reward ads di sini lah oke once dia percaya sudah reward granted kita boleh tekan X di sini and then dia kembali sini dia unlock sudah another folder seperti ini oke so, same thing kita boleh select kita punya photo and then tekan share sahaja lah alright another feature di sini yang berbeza daripada seasonal template yang lalu lama punya kita tambah quotes di sini adalah just sometimes user kita ini kan dia lebih minat bukan gambar tapi dari segi perkataan so, bila dia suka quotes di sini dia just tekan share oke dan dia boleh share di tempat mana yang dia mahulah oke so, itu and then add info dia sama dengan macam yang dulu ini kamu boleh edit kamu punya privacy policy the disclaimer dan how to use this app lah oke so, contoh kalau kamu buat ini template ini dia apply untuk any type of seasonal template this one oke ini adalah Christmas app dalam jenis seasonal so, ini kamu boleh guna template yang sama tadi untuk buat seasonal template seperti Christmas hari raya Chinese new year new year any type of seasonal punya lah so, ini kamu boleh link kamu punya privacy policy so, dia pergi ke privacy policy link kamu oke and then ini buttons kamu sendiri boleh create dan di sini saya redesign setiap button ni mempunyai different type of quotes lah so, ini in this case adalah pasal Christmas same concept just different design oke kamu boleh apply ini untuk buat hari raya apa lagi Chinese new year teacher's day mother's day semua itu kamu boleh buat so, ini sekarang under test ad but yes untuk pengetahuan kamu apps ni sudah berjaya live di google play store kami sudah testing dan it's approved by google juga jadi template ni kita boleh pakai dan dia tidak juga terlalu mengganggu kita tidak set interstitial di sini kita just menggunakan banner dan juga reward ad sebagai monetization platform untuk apps ini so, saya rasa itu saja untuk video kali ini jika kamu berminat untuk mahu dapatkan template ini kamu boleh dapatkan hubungi kami di whatsapp yang tertera dalam screen so, thank you very much and see you on the next video